Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Shalom Saudara, kita masuk Abam episode 612 dari wanita usia 15 tahun, dari gadis usia 15 tahun. Shalom Om Erastus, saya ingin cerita. Dari umur 13 tahun, saya menjadi pelayan gereja Om, ketua komunitas remaja. Kakak sekolah minggu, singer gereja, pelatih tamborin. Bahkan ibadah-ibadah seperti komsel, waski, usia indah, ibadah pengiburan, saya selalu hadir. Ya, kebakaran wanita pun hadir ya. Menemani papa atau mama yang melayani. Tapi om, akhir ini semua pelayanan ini menjadi sebuah beban om. Jujur, saya mulai lelah karena sering sekali latihan-latihan bertabrakan jadwalnya. Saya selalu mengorbankan janji saya dengan teman-teman sekolah untuk pergi pelayanan atau latihan-latihan om. Dan saya juga sudah kelas 9 SMP om. Saya memiliki tanggung jawab juga di sekolah. Saya lelah om. Menurut om Erastus, saya harus berhenti di salah satu pelayanan saya di gereja atau tetap melayani semuanya. Maaf, panjang om. Oh iya om, saya rajin ikut doa pagi om Erastus. Dan saya ikut puasa om. Saya sering mengikuti abam dan mendengarkan khutbah om Erastus. Saya mengisi hari-hari saya. Nak, kamu luar biasa. Saya melihat di dalam dirimu ada pekerjaan Allah yang besar. Yang pertama, kamu harus tahu bahwa sekolah itu adalah pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Kamu harus berprestasi di sekolah. Kamu harus lulus. Kamu harus sekolah dengan baik. Untuk itu, kesibukan kerja harus kamu kurangi. Kalau kamu komers remaja, cukup komers remaja saja. Kalau mau jadi kakak sekolah minggu, kakak sekolah minggu saja. Atau kakak sekolah minggu plus singer misalnya. Atau pelatih tamborin plus komunitas remaja dua. Tidak bisa ambil semuanya. Nanti kamu sendiri akan keteteran. Saya salut sekali nak. Saya berharap suatu hari kamu akan melayani Tuhan bersama om Erastus. Atau satu kali kamu ketemui om Erastus. Kamu berkata om, saya yang tulis Abam, umur saya 15 tahun. Saya kelas 9 SMP. Nanti kalau kamu kelas lulus SMP bisa masuk ekumeni Christian High School. Kamu dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Tapi bisa menjadi psikolog, psikiater. jadi ahli praktisi hukum, tenaga medis, dan lain sebagainya. Ya, oke. Apalagi kalau kamu tergerak jadi pendeta, Om Erastus akan bantu kamu. I love you. Yang berikut dari pria usia 25 tahun. Yang saya mau tanya pak, bagaimana dengan masalah anak muda ya, Onani? Dosakah itu? Dosa itu artinya meleset. Onani tentu meleset. Dan kalau kebiasaan ini dilakukan, seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa. Biasanya kurang percaya diri. Dan biasanya nanti berlanjut menjadi kebiasaan. Lalu bertumbuh menjadi keinginan nonton film-film-film porno bertumbuh lagi menjadi praktek prostitusi dan lain-lain. Maka harus diputus del dalam nama Yesus. Tinggalkan praktek Onani. Udah, itu saja. Pria usia 47 tahun sudah menikah. Salah empat pendeta era, saya mau bertanya, apa tanda-tandanya Tuhan mau pakai seseorang dalam ladangnya? Saya tidak pernah sekolah teologi ya, tapi saya melayani plus lebih kurang 20 tahun di gereja. Saat ini saya juga jobless selama 5 tahun. Apa gereja masih mau terima saya? Melayani tidak harus sekolah teologi. Gejala seorang pelayan Tuhan itu hidup suci setiap hari. Kamu jobless, kamu akan pasti mendapat pekerjaan kalau kamu melawan keadaan joblessmu dengan hidup suci. Pasti Tuhan buka jalan. Apa gereja masih mau terima? Tidak pernah gereja menolak, kecuali gereja tidak benar. Pasti gereja menerima. Jemaat yang dalam kesulitan seperti kamu. Oke? Tuhan memberkati. Jika kamu merasa butuh counseling yang lebih lanjut, kirim lagi pertanyaan abam, apa yang bisa kami bantu? Kamu orang yang patut dibelas kasihani. tanggung jawabmu cukup banyak atau cukup besar, tapi kondisimu lemah. Puji Tuhan ada orang-orang yang masih membantu kamu. Nanti kamu tidak perlu dibantu karena kamu bisa mandiri. Hidup suci, ingat kalimat ini. Hidup suci, jangan ceroboh dengan perkataan dan perbuatan. Oke. Dari wanita usia 50 tahun. Salum Bapak, perkenalkan saya seorang ibu dari dua anak yang sudah dewasa. Anak saya yang sulung sudah menikah. Saya tiga bersaudara, sedangkan suami saya anak bungsu dari dua belas bersaudara. Orang tua kami sudah meninggal semua. Masalahnya begini, Pak. Saudara suami saya, ipar saya yang nomor lima, disinyalir punya pesugihan. Jadi menggunakan kuasa gelap supaya menjadi kaya. Saudara dari suami ipar saya ini juga sudah meninggal. Saudara dari suami. Saudara dari suami. Ipar saya ini sudah meninggal semua. Katanya si untuk tumbal pesugihan kakak ipar saya. Kalau saya dikasih sesuatu, baik barang atau makanan, kenapa saya selalu sakit? Kepala pusing, badan saya sakit semua dan muntah. Tapi hanya air saja, meski saya habis makan. Ini namanya pelepasan. Pelepasan itu keluar, tapi dalam bentuk sairan, ludah saja. Bukan makanan. Ini pelepasan. Kemungkinan kamu memang memiliki roh kudus, jadi ketika kamu sedang diserang kuasa gelap, kuasa gelap keluar. Itu pelepasan. Nah, apakah total keluar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau kamu benar-benar diserang kuasa gelap, kamu datang ke gereja kami, kami doakan. Kami lepaskan. Terakhir, hari Kamis kemarin, tanggal 13 April, saya dikasih baju sepasang untuk suami saya juga. Yang akan dipakai seragam kumpulan keluarga di rumah ipar saya. Sebut saja Anu. Pada saat mau ambil baju, saya sehat. Badan saya segar, tidak sakit. Singkat cerita, sampai rumah, baju saya cuci depan rumah, kemudian keluar rumah. Tidak sampai semenit itu, badan saya menggigil, panas, terus sakit semua rasanya. Kejadian itu jam 6 sore. Sampai rumah saya langsung tergelitak dan hanya nyebut nama Tuhan. Lalu kondisi lemah saya, telepon anak laki-laki saya yang ada di lantai 2. Terus saya ajak berdoa. Kira-kira jam 8 malam, di alam bawah sadar saya, ada anak laki-laki seusia anak saya, tumpang tangan di kepala saya sambil berdoa. Saat itu, setelah itu saya langsung sembuh. Bisa duduk lagi. Kata dari saudara suami saya, saya adalah salah satu target untuk tumbal, Pak. Oh iya, besok tanggal 22 April ada pertemuan keluarga di rumah itu. Pertanyaan saya, apakah saya harus datang juga? Suami setengah memaksa saya untuk datang. Sebenarnya saya sudah lelah dengan semua ini. Dan saya lebih nyaman tidak datang. Tapi suami menganggap saya takut. Bahkan ada saudara yang menganggap saya lemah iman kalau saya tidak datang. Setahun yang lalu, ada seorang pendeta yang datang ke rumah saya dan mengatakan ada seseorang menginginkan kematian saya. Jadi saya harus kuat dalam iman. Oh iya, Pak. Iparseng nomor itu katanya, oh iya, Pak. Iparseng nomor enam katanya juga target dari kakak yang punya itu kuasa gelap. Oke. Kalau kamu mau datang, datang saja. Percaya Tuhan bungkus kamu dengan kuasa darahnya. Tapi kalau kau bisa menghindari tidak datang, usahakan tidak datang. Nanti Tuhan akan buat satu keadaan di mana kamu tidak datang. Bapak Yahweh dalam nama Yesus Kristus tolong ibu ini. Usia lima puluh tahun. Tuhan bungkus dengan kuasa Tuhan dengan api dari surga. Dan saya minta kepada Bapak mengirim malekat menjagai ibu ini. Jika ada kuasa gelap saya patahkan dalam nama Yesus Kristus. Bapak kirim malekat. Saya minta kirim malekat untuk ibu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Aduh Tuhan, kasihan. Oke, saya percaya Tuhan lindungi. Ibu ini mungkin dihubungi ya. Apa, gimana keadaannya sekarang. Jika perlu didoakan, didoakan. Dari pilihan usia 24 tahun, Salom, saya mau bertanya. Saya ingin keluar atau lepas dari dosa dan setiap kali saya berusaha untuk keluar pasti tidak akan bertahan lama. Dan saya jatuh kembali lagi dengan dosa yang sama. Saya merasa bahwa orang tua saya menyayangi saya karena ada maksud tertentu dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, lepas dari dosa itu harus ada niat sungguh-sungguh. Niat itu cukup membuat kamu bisa keluar. Memperkuat niat, kamu berdoa pribadi, ikut doa bersama saya setiap pagi jam 5, mendengarkan khutbah saya, jangan nonton yang tidak perlu ditonton, jangan nonton sembarangan, kamu bergaul dengan orang yang takut akan Allah, ke gereja, tekadmu akan kuat dan kau bisa keluar dari dosa itu. Ingat bahwa setiap dosa itu ada tuwayannya, ngeri. dan tuwayan yang paling mengerikan itu neraka. Lepaskan dirimu dari dosa itu, kamu bisa. Yang kedua, kamu merasa bahwa orang tua menyayangi kamu karena ada maksud tertentu. Jangan curiga dulu. Seandainya benar begitu, biar. Karena orang tuamu berhak untuk memperoleh sesuatu dari kamu yang sudah dibesarkan. Jangan begitu, kamu. Jangan curiga orang tua punya niat tertentu. Seandainya punya niat tertentu, kamu juga harus terima karena kamu berhutang kehidupan dan berhutang kebaikan dari orang tua. Ya. Oke. Tuhan berkati. Dari wanita usia 31 tahun sudah menikah, Pak, apakah anak ada untuk menasihati orang tua? Anak memberkati orang tua dari sikap perbuatan dan sikap perbuatanmu itu nasihat. Jangan sembarangan menasihati orang tua dengan kata-kata. Belum tentu orang tua terima. Yang kedua bisa di luar kesantunan. Memberi masukan tapi pada waktu yang tepat, suasana yang tepat, bukan menggurui. Kasih sayangmu, perhatianmu itu merupakan cara untuk masuk ke dalam kehidupan orang tua dan menjadi berkat bagi orang tua. Ingat, jangan menggurui seperti orang tua. Itu melukai. Jangan menggurui seperti orang tua mengajar anak. Kamu anak. Kamu jadi berkat. Bisa memberi nasihat dengan cara perbuatan tingkah laku. Tidak terkesan menggurui atau menasihati. Roh Kudus akan tolong kamu. Ya. Adakah ayatnya untuk itu? Ya jelas ayatnya hormatilah orang tuamu. Cukup. Amin. Dari pria usia 29 tahun. Seandainya Lucifer tidak memberuntak kepada Allah, apakah Allah menciptakan manusia? Ini pertanyaan yang berandai-andai. Jawabannya juga berandai-andai. Bisa ya, bisa tidak. Soalnya pas Adam dan Hawa dari Taman Eden, Iblis sudah menghasut manusia. Ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Itu jawaban yang berandai-andai karena pertanyaannya berandai-andai. Kenyataannya memang Iblis jatuh dalam dosa. Manusia harus diciptakan sebagai korpus delikti. Bukti bahwa Iblis bersalah. Adam gagal. Adam pertama. Lalu Yesus datang menjadi Adam kedua dan membuktikan Iblis salah. Puji Tuhan. Dari seorang wanita usia 43 tahun. Halo Pak Eras, saya ibu jemaat di gereja A. Saya punya anak perempuan usia 18 tahun. Dia saat ini tidak mau beribadah lagi ke gereja karena dia punya pemikiran. Begini, saya percaya Tuhan dan Tuhan hanya ada satu yang menciptakan bumi dan seisinya. dan semua agama berdoa kepada Tuhan. Jadi untuk apa saya beragama cukup saya percaya saja ada Tuhan. Pernah saya ini jadi prinsip anak perempuan yang umur 18 tahun. Pernah saya ajak ke gereja tapi dia tidak semangat karena lagu-lagu pujiannya menurutnya kurang berjiwa muda. Jadi setiap saya ajak lagi gak pernah mau. Tadinya dia beribadah di Christ Katedral tapi sekarang dia sudah tidak mau lagi ke gereja mungkin tidak ada temannya. Nah Pak Eras saya jadi kepikiran dengan hal ini. Menurut Pak Eras baiknya bagaimana saya harus bersikap selain saya dalam doa apakah di GSKI ada ibadah remaja. For your information saya baru setahun di jemaat GSKI. Oke ibu akan saya hubungi dan anak ibu juga akan digembalakan oleh orang-orang muda. Kalau datang di kebaktian umum lagu-lagunya memang kurang bernada orang muda tetapi kalau datang di kebaktian home itu lagu-lagunya orang muda. Nanti ibu akan dihubungi dan kita bersama kita menggarap karena ibu ke GSKI ini tadi tidak saya baca saya ibu jemaat di GSKI oke ibu akan kami layani karena ibu jemaat GSKI walaupun baru setahun oke we love you bu we love your daughter tuh dari pria usia 48 tahun maaf Pak Erastus saya punya satu istri dan satu anak dan saya tidak bisa lepas dari dunia homoseksual jadi bisek bisek jadinya ini saya baru saya keluar dari lingkup seperti ini saya coba berdoa dan terus berdoa tapi kok sulit ya Pak bagaimana caranya pikiran itu terus mengganggu saya caranya kamu harus menguatkan tekadmu meninggalkan kebiasaan itu kalau tekadmu lemah ya enggak bisa kamu tidak bisa minta tolong Tuhan karena kamu tidak bisa minta tolong Tuhan kalau kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri kamu harus tekad lihat istrimu lihat anakmu kasian mereka kalau sampai satu kali ketahuan kamu begitu memalukan semua jadi malu hancur lagi pulang masuk neraka paham jadi kamu harus kuatkan tekadmu untuk itu dan untuk supaya kuat tekadmu doa pagi doa pribadi denger kutbah turut ID jauhi tontonan film yang tidak perlu apalagi film-film yang berbau homoseks ya ingat jangan manjakan matamu melihat pria ganteng nanti kamu tertarik paham enggak oh itu loh ya jangan bergaul dengan teman-temanmu yang homoseks juga kamu jauhi mereka sejauh jauhnya walaupun teman dekat walaupun famili walaupun saudara walaupun teman lama bisa membawa kamu ke neraka tekad itu yang penting jauhi pergaulan dengan orang-orang homoseks oke dengar firman doa bersama doa pribadi datang ke gereja ingat anak istrimu kasihan mereka amin dari wanita usia 64 tahun salam pak era salam kenal aku mengikuti suara kebenaran yang bapak pimpin sejak covid 2019 karena waktu di usia 60 tahun ke atas dilarang ibadah aku bingung pak aku berdoa minta tuntunan roh kudus harus kemana aku beribadah secara online ada suara dalam hati aku bahwa aku disuruh mengikuti ajaran kebenaran firman Tuhan yang benar dan suara dalam hati aku menyebutkan nama bapak erastu sabdono sejak saat itu sampai sekarang aku terus mengikuti ajaran kebenaran firman Tuhan yang murni aku mengikuti puasa juga karena aku ingin hidup kudus tak bercacat celah di hadapan Allah aku tidak mengikuti lagi ibadah di tempat aku awal beribadah gereja karismatik aku berusaha taat sesuai tuntunan roh kudus saat ini aku sedang merawat suami seperti ada sakit kejiwaan kadang bicara sendiri seolah-olah ada orang dua menemaninya aku juga sempat berpikir pak apa dia halusinasi kadang marah juga sama aku dan selalu mengingat masa lalunya yang sudah lama berlalu selain suami aku ada juga mama aku yang kurang baik kepribadiannya walau sudah sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus aku berdoa minta kekuatan dari roh kudus menghadapi mereka pak eras tolong bantu doa kesembuhan suami aku selama ini minta kekuatan dari ala bapak jangan sampai aku berbuat salah menghadapi mereka sering aku minta ampun pada ala bapak maaf ya pak aku terlalu panjang menceritakan semua ini kepada bapak terima kasih ibu luar biasa usia 64 tahun ibu luar biasa ya mengenai suami ibu suami ibu mungkin melewati masa depresi panjang ya sehingga bisa mengalami sakit kejiwaan seperti ini mengingat masa lalu nah ini salah satu dari ciri-ciri orang yang mengalami depresi saya tidak tahu rumah ibu dimana kalau rumah ibu bisa-bisa kami jangkau suami ibu bisa dilayani ya ibu tetap saja ikut doa pagi ikut doa bersama saya doa pribadi juga ibu harus buat dengarkan khutbah ibu membuat saya menjadi lebih sungguh-sungguh dengan mendengar kesaksian ibu mendengar suara agar ikuti ajaran pendeta Erastos Sabdono nama ini disebut di dalam hati ibu berarti tanggung jawab saya lebih berat bu terima kasih untuk kesaksian ini jadi ibu kalau membutuhkan pelayanan khusus kami akan bantu tetaplah layani suami ya dengan kasih sayang yang tulus ibu bisa mengembalikan memulihkan suami ibu bapak di surga menolong ibu ini dengan keadaan suami yang sakit kejiwaan dan mama dari ibu ini yang sulit juga dikendalikan dalam nama Yesus Kristus Bapak Yahweh aku berdoa tolonglah keluarga ini aku mohon Bapak ya Bapak Elohim Israel aku minta dalam nama Yesus Kristus Amin saya teruskan dari pria usia 57 pensiunan salam Pak Pendeta saya jadi Kristen sudah 20 tahun beribadah di gereja di Malang seiring berjalannya waktu saya kok jadi bimbang sebenarnya Tuhan yang disembah umat Kristen dan Muslim apakah sama yang disembah Abraham Isaac dan Yaakub yaitu Allah mohon pendeta jelaskan supaya saya sebagai jemaat bisa tidak ragu beribadah tidak sia-sia saya khawatir kalau sang pemilik surga salah namanya apa mungkin bisa masuk surga lalu bagaimana dengan Yahweh dan Yusuf Hamasiyah Allah kita itu esah satu yang bernama Yahweh sudah benar ini Elohim atau Allah sama Elohim Yahweh memiliki anak bernama Yusuf Hamasiyah Dialah Juru Selamat kita yang juga disebut Yesus nah ini Allah yang benar satu-satunya Allah yang benar Yahweh dan satu-satunya Tuhan yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi Yusuf Hamasiyah sudah tepat ini alamat tepat ya jadi menjangkau Yahweh harus melalui Yesus Kristus karena tidak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melalui Yesus Kristus saya teruskan ya ketika saya membaca Alkitab terjemahan ILT 3 tidak ada kata Allah di situ dan itu sesuai dengan kita berbahasa Ibrani Yesus pasang 42 8 terjemahan ILT akulah Yahweh itulah namaku dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain bukan hanya namanya maksudnya adalah kemuliaan tentu juga tidak akan memberikan namanya tetapi nama itu bukan hal yang dalam hal ini krusial tapi kemuliaan Allah yang melampaui sebuah nama tidak akan memberikan kemuliaanku dan pujianku kepada patung ini yang benar yang mana ya benar Yahweh tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun nama Elohim atau Allah itu Yahweh itu tidak ada Allah selain Yahweh lalu saya membayangkan ini contoh gampang saja kalau saya ke rumah Pak Pendeta lalu nyebut nama Bapak salah mungkin saya bisa masuk rumah Bapak nah ini kalau saya Erastus dengan Bapak di surga ya tidak sama Anda jangan menyamakan Yahweh dengan Erastus Anda sebut nama misalnya Ilatu itu sebutan nama Erastus untuk bahasa Mandarin ya orang kenal dulu saya pernah disebut Pak Tairas dia pikir saya orang menado oh Pak Tairas ya tidak ada bukan Pak Tairas Pak Pak Eras oh ya itu salah sebut nama bisa saja diarahkan atau salah alamat tapi kalau orang menyebut Yahweh atau Ya Bapak tidak mungkin Iblis bisa masuk merebutnya Bapak akan tahu bahwa dia yang disebut terus terang goyang iman saya terus terang goyang iman saya umat muslim sudah banyak ditambah umat kristian ikut-ikutan nyembah Tuhannya mereka aneh juga ya saya sempat bertanya sama orang kiai karena saking ingin tahu malah dia bilang sebentarnya Yahweh bukan Allah terbalik malah lebih tahu mereka dan malah dia bilang beberapa tahun yang lalu di Malaysia pernah ada demo umat muslim bahwa melarang umat kristian menyebut nama Allah karena Tuhannya mereka oh iya pernah itu tahun 1980-an saya juga tahu tetapi pengadilan saya ingat saya memutuskan orang kristian masih boleh pakai nama Allah lalu saya semakin penasaran dan mencoba melihat kita berbahasa lain tidak ada kata Allah cuma Indonesia saja sama Malaysia andai kata benar tidak sama langkah berdosanya kita sudah selamatkan selamatkan dengan darah yang mahal ujung-ujungnya yang disembah malah musuhnya betapa sakit hatinya apakah Nabi Isa sama dengan Yesua ya kalau mau disamakan boleh tetapi yang jelas Yesus ya Yesus figur sosok yang benar itu di Alkitab ya kalaupun ada orang menyebut nama Yesus tapi sosok yang diajarkan tidak sesuai Alkitab ya itu bukan Yesus yang di Alkitab oke harus bisa membedakan Allah sebagai nama diri dan Allah sebagai nama generik sebutan Allah itu bukan nama diri not proper name jadi kalau kita menggunakan nama Allah itu maksudnya bukan menyebut nama tapi sebutan atau sesembahan seperti taman itu sebutan Ancol Sunda Kelapa Taman Mini itu proper name orang itu sebutan Rudy Bambang Agus Endang Lili itu proper name jadi kalau kita menyembah Allah itu Allah yang mana Allah yang mana yang benar itu Yahweh nah kalau kemudian Allah dijadikan nama jadi masalah jangan pakai nama Allah dong itu kan nama yang kami sembah nah itu Allah tidak kami sembah itu sebutan itu maksudnya jadi kita harus cerdas ya Bapak harus cerdas untuk membedakan antara proper name dan generic name maka memang lebih baik menggunakan nama Elohim daripada Allah supaya jelas bahwa Allah yang benar itu hanya Allah Abramisak dan Yaakob atau Elohim Abramisak dan Yaakob bukan Allah mana-mana tetapi Yahweh Elohim Israel oke sampai jumpa di episode yang akan datang Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih